Bismillah, jadi inilah yang disebut dengan IC full pump Ini berfungsi untuk memberi saplai arus ke full pump Jadi ini full pumpnya yang ada di tanki, ini sudah kita lepas Posisinya ada di bawah sini, full pump Kemudian Untuk pengetesan IC full pump Ini IC full pump yang lama yang sudah mati Dan ini sudah kita siapkan alat pengetesan Ini IC full pump yang baru, ini kita tancapkan ke alat Kemudian Untuk IC full pump yang normal Lampu LED ini nanti, lampu LED ini akan menyala berkedip secara bergantian Itu untuk IC full pump yang normal jika menggunakan alat seperti ini Kalau IC full pump yang sudah mati, ini nanti cuma nyala melotot dan tidak mau berkedip Sekarang langsung saja kita coba seperti apa Kondisi IC full pump yang normal Ini sudah kita nyalakan Kemudian ini kita tekan Tombol hijau kita tekan Maka lampu LED ini akan menyala secara berkedip Nah seperti ini Nah seperti ini Berkedip secara bergantian Dan ini ada voltase yang masuk ke IC full pump Nah nyala secara bergantian Ini artinya normal IC full pumpnya Nah sekarang kita coba untuk IC full pump yang sudah rusak Seperti apa kondisinya Ini IC full pump yang rusak sudah kita pasang Kemudian ini tombol hijau kita tekan Maka lampu ini akan menyala melotot saja Tidak berkedip bergantian Nah ini arus sudah masuk Tapi lampunya nyala melotot tidak berkedip Nah artinya IC full pump ini sudah rusak Kita pasang IC full pump yang baru Ke bodi full pump Langsung tekan setelah mengunci Sekarang kita pasang kabel-kabelnya Ini sudah terpasang IC full pump yang baru Sudah kita raket kabel-kabelnya Sekarang kita tes dulu untuk fungsi dari full pump ini Ini kita tes setelah IC full pump kita pasang ke full pumpnya Kita tekan tombol hijau Maka di rotaknya sudah mendengung Sekarang siap kita masukkan ke dalam tanki Alhamdulillah setelah kita raket semua Coba kita nyalakan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah aman dan lancar Demikian semoga bermanfaat Cara pengecekan IC full pump Terima kasih Terima kasih Terima kasih